Intro Buya Yahya menjawab Buya nampaknya telah masuk setelah perluan kami sabar terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mari kita bersalawat terlebih dahulu Allahumma salli ala sayyidim wa ala sayyidim wa ala sayyidim wa ala sayyidim wa ala Allahumma salli Dengan rupa siapa dan dari mana? Saya Handa Allah dari Malaysia Baik silahkan untuk bertanya kepada Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Buya dalam penjualan perlindungan Allah dan dilancarkan ke negara Allah Amin Amin Saya ingin bertanya Buya Saya dalam keadaan senalu waswas dalam sholat Dan ada dua pertanyaan mengenai sholat Yang pertama Saya pernah mendengar dirama Kalau sampai seorang laki-laki tiga kali tidak melakukan sholat jimat Maka dia harus melakukan sholat-sholat tobat Nah pertanyaan saya Ini bukan karena keinginan saya tidak mau melakukannya Buya Karena dalam keadaan TKP ini Saya tidak bisa melakukan sholat jimat itu Meninggal Kenapa tidak Kenapa Ini terjadi karena keadaan TKP saya tidak bisa melakukan sholat jumat Nah pertanyaan saya Apakah saya tetap harus melakukan sholat-sholat tobat itu Buya Karena apa tidak sholat jumat Keadaan TKP terhalang Baik Terhalang karena oleh apa TKP Keadaan-keadaan COVID ini Buya Oh baik Apakah pertanyaan saya Apakah saya harus melakukan sholat-sholat tobat itu Baik Baik Masya Allah Subhanallah Nah pertanyaan yang kedua Buya Apakah sholat saya Jika saya baca dalam keadaan satu harga Bacaan Al-Fatihahnya maupun bacaan surahnya Buya Bagaimana Bacaan Fatiha bagaimana Apakah sholat saya Jika saya baca Bacaan Al-Fatihah saya maupun bacaan surahnya Dalam keadaan bacaan satu harga Maksudnya bagaimana Saya dalam sholat Waktu saya sangat pendek Saya agak keburu-buru Saya baca dalam keadaan satu harga Satu harga atau satu nafas Bacaan saya satu harga Bacaan saya satu harga Bacaan saya pendek Bacaan Satu harga bagaimana maksudnya Bagaimana satu harga Kalau di sini kan Kalau tidak di Sebut satu harga Contoh Bismillahirrahmanirrahim Langsung jangan berlangsung Tepat Buya Oh satu Disambung itu Disambung Baik 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 Masya Allah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama Anda harus segera Menyadari Bahasanya dalam diri Anda Ada sesuatu yang tidak Tidak Benar Yaitu Tentang Mental Anda Psikologi Anda Karena was-was termasuk Jelas itu Ya Dan itu berbahaya Kalau dibiarkan akan berkembang Itu jangan dianggap sepele Semua yang punya was-was Itu adalah termasuk Kejala Bahkan mungkin sudah terkena Penyakit Lebih enak kita masukkan penyakit Ini adalah penyakit Psikis Atau psikologi Sehingga dia akan melihat Sesuatu yang sebenarnya tidak ada Seolah-olah begitu Dan itu bahaya sekali Jadi kan ada penyakit Penyakit Fisik Koreng Jantung Baru-baru Fisik Ada nanti psikis Seperti itu Tidak ada Tapi seperti ada Jadi bermacam-macam Kalau orang penyakit psikis itu macam-macam Was-was urusan iman Ya ada psikis Hanya cara pengobatannya Ini yang berbeda-beda Antara penyakit Atau Jenis psikologi Psikis Apa Jenis penyakit seperti itu Dengan penyakit yang lain Berbeda-beda Jika urusan ibadah Semacam itu Maka Yang harus pertama Ilajnya Pengobatnya Pengobatan ma'rif Pemahaman Meyakini ilmu yang benar Maka dengan ilmu yang benar Itu nanti akan Reda perlahan Demi perlahan Jadi harus Dia membawa akalnya Pikirannya kepada ilmu yang benar Jangan belajar Makanya Kalau bertanya kepada orang Yang punya permasalahan yang sama Tambah jadi Sebetulnya dia was-wasnya dulu sedikit sekali Tapi ketemu ustaz yang super was-was Wah tambah gede was-wasnya Maka ilmu yang memahamkan bahwasannya Oh kamu sudah butuh Suci Bahkan kalau perlu diberi matahari yang lain Biar lega Urusan was-was ibadah dan sebagainya Tadi was-was masalah was-was Kemudian Ini harus ada diobati itu dulu Dan harus sadar dulu Kalau itu adalah penyakit Dan harus diselesaikan Dan ingat cara menyelesaikan adalah Dimulai dari diri Kesadaran Dan yang bisa menyelesaikan adalah ilmu Kesadaran dengan akalnya Bukan urusan obat Minum obat nanti itu Ini Ini kalau dibiarkan Jangan dianggap sepele Ini bisa bermacam-macam Bisa masuk wilayah gila nanti Karena Penyakit mental itu Kalau dibiarkan terus Biarkan terus Ujungnya gila Bisa saja Akhirnya gak mau sholat pada akhirnya Karena merasa capek Sholat sampai ibadah Bahkan bisa saja sampai derajat Mengakhiri hidupnya Naudzubillah Maka anda segera berbenah Siapapun yang kena penyakit was-was Segera berbenah Anda kena penyakit Seperti hanya kena penyakit koreng Penyakit ini Itu penyakit Jangan dianggap sepele Jangan dibiarkan Terus Ayu diobati Baik kemudian Masalah sholat jumat Kalau orang melakukan kesalahan Bukan masalah sholat tobat Bertobat tidak harus dengan sholat Ada riwayat Dengan sholat tobat Apakah betul ada sholat tobat Sholat tobat dimasukkan Bapak hajat Maksudnya Kalau orang melakukan dosa Kemudian ingat dosanya Melakukan sholat dua rokaat Sholatnya sholat sunat motrak Lalu minta ampun kepada Allah Kalau urusan minta ampun kepada Allah Adalah Dalam segala dosa Tidak harus nunggu tiga jumatan Misalnya Dia melakukan Dia na'udzubillah Melanggar Tidak melakukan sholat jumat Tiga kali Tidak harus tiga kali Sekalipun sudah harus tobat Kok nunggu tiga kali Kenapa harus nunggu tiga kali Ada pun Jika anda meninggalkan Sholat jumat Karena ada udhur Misalnya Problem corona Begini Tidak bisa ke masjid Dia bersolat Karena menjaga Kemasrahatan orang banyak Dan sebagainya Ini termasuk Udhurnya jumatan Atau di rumah Harus menunggu Bunda yang sakit Atau istri yang sakit Atau anak yang sakit Tidak ada yang menggantikannya Atau yang lainnya Ada udhur jumat yang sangat banyak Selagi anda Tidak melakukan Sholat jumat Karena ada udhur syari'i Maka anda tidak dosa Kalau masalah tobat Ini adalah Tidak harus dengan dosa Nabi Muhammad Tobat Beristighfar Bukan karena dosa Tapi merasa Kurang sempurna Nabi tidak pernah kurang Sebetulnya Begitulah Nabi Syukur Jadi Anda bertobat Bukan karena meninggalkan Solat Ada pun Jika anda meninggalkan Solat jumat Karena ada Udhur syari'i Misalnya anda sakit Anda berpergian Anda masalah problem Covid ini Covid 19 ini Kemudian ada Apa macam 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 mana ini Macam Terhalang di ancam sama orang Tidak bisa pergi Selagi itu adalah Udhur syari'i Anda tidak dosa Selagi tidak ada dosa Tobatnya bukan tobat karena dosa Bukan harus urusan sholat Bukan Anda tobat setiap saat seharusnya Nabi setiap satu majlis 70 kali Beristighfar Kemudian yang kedua Yang apa Pertanyaan selanjutnya Apakah sholatnya sah Jika membaca surat al-fatihah Dan surat pendek Dengan membacanya satu harokat Atau mungkin Satu Membaca fatihah Disambung ya Satu harokat kan A Fathah Mungkin maksudnya adalah Membaca fatihah langsung Oh boleh Itu kan masalah Al-faslu 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 khair Al-fasli Jadi kalau membaca fatihah itu Sebaiknya Lebih utama adalah Satu ayat Satu ayat Bismillahirrahmanirrahim Satu nafas Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Dan seterusnya Itu Lebih baik begitu Tapi kalau Anda Pengen satu nafas Satu karat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yang middini Ya kanabudu'a Ya kanasta'inuh Dina suratul mustaqima Suratul ladzina Alhamdulillahirrahim Ghairil mahtumi Alim Walabbalin Masih-masih Ya sahaja solatnya Tapi capek Ya sah Boleh Gak apa-apa Apalagi waktunya pendek Yang jelas Rukun-rukunnya harus terpenuhi Ya seperti itu Kalau misalkan Napasnya dia pendek Kalau membacanya Dengan Kalau membacanya pendek Gimana Bu ya? Bacanya pendek Asalkan hurufnya Terpenuhi haknya Baca pendek Tidak ada Baca cepat Akhirnya Saratnya Terpenuhi hurufnya Satu huruf fatihah Yang hilang Gak sah kok solatnya Makanya Kalau ada orang Baca solat Masih-masih Solat Cepat banget Kalau gak menuhi haknya Gak sah Hilang satu Satu mat Berarti hilang satu huruf Idina surat Adana surat Surat Gak sah Alifnya hilang Satu huruf Gak sah Tentunya itu dengan Sengaja Kalau orang gak sadar Ya sah-sah saja Kita gak dihisap Atas sesuatu Yang kita tidak menyadarinya Baik InsyaAllah Kemudian setelah itu Teruslah Anda belajar Dan kami ucapkan Terima kasih Semoga Mungkin Anda Di mana ini Kalau Anda di Johor Anda bisa mengikuti Radio Q yang ada Dari Batam Kemudian Kemudian jika Anda bisa mungkin Sampaikan kepada Saudara-saudara Dari Malaysia Bisa mengikuti Al-Bahjah TV Melalui Barabola Masya Allah Makasih banyak Al-Bahjah TV Al-Bahjah TV